Halo guys, di video kali ini saya akan merangkum acuta film Harry Potter and the Deadly Hello yang dirilis pada tahun 2010 disutai oleh David Yates dan diproduksi oleh Warner Bros film ini dibintai kembali oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter Rupert Green sebagai Ron Weasley Emma Whitson sebagai Harry Potter dan masih banyak aktor keren lainnya jadi film ini adalah sequel ke-7 bagian pertama dari seri film Harry Potter yang belum nonton film sebelumnya yaitu Harry Potter and the Hellbroth bisa nonton terlebih dahulu dan kalau usah lama-lama mari kita simak all citanya setelah kematian Albus Dumbledore Menteri sihir yang baru bernama Refuse Grimgaard mengumumkan di depan para wartawan bahwa kembalinya Lord Voldermott memang nyata dan menjadi ancaman yang sangat besar Lord Voldermott juga kini semakin kuat bahkan ia akan membunuh para Muggles lewat pasukan pelahap mautnya atau Death Eater mengetahui hal tersebut Harry pun menyuruh keluarga Dusley untuk meninggalkan rumah mereka agar terhindar dari serangan Death Eater di sisi lain Harry juga harus menyelesaikan perintah Dumbledore untuk mencari Hulk Rook ia rela berhenti sekolah di Hogwarts demi menemukan 7 Hulk Rook yang harus dihancurkan agar Lord Voldermott juga bisa ikut hancur dan salah satunya yang sudah dihancurkan adalah buku dari Tom Riddle di akhir film keduanya tak hanya Harry yang berhenti sekolah Hermione juga bersiap-siap untuk perjalanan berbahaya membantu Harry ia sengaja menggunakan mantra Hank Obelivate untuk menghapus ingatan kedua orang tuanya tentang dirinya di sisi lain Lord Voldermott mengadakan pertemuan di rumah Lucius Malfoy yang ditetangi oleh Severus Snape, Beatrix, Draco Malfoy dan para Death Eater lainnya di sini Snape memberitahu Voldermott kalau malam ini Harry akan pindah dari rumah Dusley dan ini kesempatan Voldermott untuk mencegat Harry Voldermott kemudian memperingati para Death Eater bahwa yang harus membunuh Harry adalah dirinya sendiri setelah itu Voldermott menunjukkan tawanannya yang merupakan seorang mantan guru di Hulk Rook yaitu Carity Burbeke Charity ditangkap karena menganggap seorang Muggles berhak menikah dan hidup bersama adalah murni penyihir tentu saja hal tersebut membuat para Death Eater tak setuju dengan pernyataan Charity Voldermott kemudian membunuh Charity menggunakan tongkat sihir milik Lucius Malfoy dan membiarkan ularnya yang bernama Negani memakan tubuh Charity kita kembali ke Harry dimana Harry ini dijemput oleh Hermione, Ron serta para Order Ponic untuk membawa Harry ke The Burrow atau tempat tinggal keluarga Wesley namun sebelum membawa Harry Hermione, Ron, Fred, Georgie, Manugus, Fred lainnya setuju untuk minum ramuan Polyjuice untuk menyamar sebagai Harry agar membingungkan para Death Eater saat melakukan perjalanan ke The Burrow setelah semuanya siap dan sudah menyamar sebagai Harry Harry yang asli sengaja melepaskan Headwing atau burung hantu peliharaannya untuk membiarkannya pergi ke The Burrow terlebih dahulu setelah itu mereka semua mulai terbang menuju ke The Burrow di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang oleh para Death Eater yang mencoba menangkap Harry saat ini juga Headwing yang mencoba melindungi Harry malah terkena serangan dari salah satu Death Eater yang membuat Headwing mati seketika Voldemort kemudian muncul dan menemukan Harry yang asli bersama Hagrid Voldemort dan Harry kemudian aduk kekuatan sihir karena tadi pagi Harry sudah makan kemangi ia pun berhasil mengalah Voldemort dan berhasil mengatakan tokat sihir milik Lucius yang dipakai Voldemort Singkat cerita Harry dan yang lainnya berhasil mendarat di sekitar The Burrow mereka mulai berkumpul dan baru menyadari kalau Profesor Modi gugur dalam penyerangan Death Eater telinga sebelah Georgie juga terluka dan mendungus kabur setelah melihat Voldemort Malam harinya saat semua orang terlalap Harry bermimpi yang memperlihatkan Lord Voldemort marah dengan Ollivander si pembuat tongkat sihir karena tongkat yang dibuatnya yaitu tongkat Lucius berhasil dikalahkan oleh tongkat milik Harry Potter Harry kemudian bangun dan bersiap untuk pergi sendirian karena merasa bersalah atas anggota Order Ponic yang banyak terluka akibat membantu dirinya saat Harry akan pergi Ron tiba-tiba datang lalu meyakinkan Harry untuk tetap tinggal dan menghadiri pernikahan kakak pertamanya yaitu Bill dan Fleur keesokan harinya saat keluarga Weasley sedang mempersiapkan tenda pernikahan Refuse datang untuk menemui Harry dan kedua temannya Refuse kemudian memberikan ketiganya barang wasiat dari Dumbledore Ron mendapatkan Deluminator alat yang bisa mengambil dan memberikan cahaya dimana alat tersebut pernah digunakan Dumbledore di awal film pertama Harry Potter Hermione mendapatkan salinan buku cerita yang berjudul The Tales of Bede The Bell sedangkan Harry mendapatkan Golden Snake yang ia dapatkan saat pertandingan Queenies pertamanya Refuse juga mengungkapkan kalau Dumbledore memberikan pedang Gryffindor untuk Harry namun sayangnya pedang tersebut tiba-tiba menghilang singkat cerita pernikahan Bill dan Fleur pun tiba disini Harry bertemu dengan Luna Lovegood dan ayahnya yang bernama Senopilius Lovegood Harry kemudian melihat kalung milik Seno yang berbentuk segetiga setelah itu Harry mengambil LPS Dogue yang merupakan seorang penulis tentang Dumbledore di The Daily Prophet disini LPS mengaku kenal dan dekat dengan Dumbledore LPS juga mengungkapkan kalau Dumbledore memiliki saudara bernama Everford Dumbledore saat itu juga seorang nenek ikut nyimbrum pemijaraan LPS nenek tersebut bernama Muriel Ron Muriel mengatakan kalau penyihir terkenal bernama Bethelda Bexthod sangat dekat dengan keluarga Dumbledore dan ia tinggal di kota Godric Hall saat itu juga sebuah Protonus Kingslay Skyk datang untuk menitahu semuanya bahwa Refuse Grimgaard baru saja tewas oleh Death Aether dan sekarang Kementerian Sihir akan jatuh terpuru setelah itu datanglah puluhan Death Aether dan langsung berusak tenda pernikahan Harry, Ron, dan Hermione kemudian langsung bertelepot ke London untuk menghindari kejaran Death Aether setelah itu ketiganya berunding di sebuah warteg cabang dua milik Pak Bagong di saat mereka sedang berunding tentang bumbu kuning tiba-tiba dua Death Aether datang dan menyemar sebagai pembeli dua Death Aether tersebut kemudian langsung menyerang Harry untungnya Harry dan kedua temannya langsung menyerang balik dan berhasil melumpuhkan kedua Death Aether setelah kejadian tersebut ketiganya kemudian pergi ke Grimaule Place 12 rumah warisan milik Sirius Black untuk bersembunyi disini mereka menemukan identitas RIB yang diduga orang yang mencuri Leontine Slaterin yang dijadikan Voldemort sebagai Hulk Rook saat ketiganya sedang membahas Leontine tersebut Harry memberkoki Gratcher si peri rumah milik Sirius sedang menguping Gratcher kemudian menjelaskan tentang Leontine dimana Leontine tersebut dulunya milik Regulus adik dari Sirius Black setelah Regulus meninggal Gratcher diminta untuk menghancurkan Leontine tersebut namun sayangnya Gratcher tak bisa dan hingga akhirnya ada orang yang datang malam-malam lalu mencuri Leontine Slaterin orang tersebut adalah Mandengus Fletcher Harry pun memberitakan Gratcher untuk menemukan Mandengus setelah kematian Rebus kementerian sihir sekarang diganti oleh seseorang yang menjadi Dead Eater Voldemort yaitu Pius Teknese Pius sengaja mengikut orang-orang yang berdarah murni penyihir dan akan menangkap orang-orang yang berdarah campuran terutama Harry Potter yang paling dicari dan diberi julukan tidak diinginkan nomor satu kita kembali ke rumah Sirius Black dimana Gratcher ini berhasil membawa Mandengus serta peri lainnya yang tak asik dengan Harry yaitu Dobby Mandengus kemudian mengatakan kalau ia sudah menjual Leontine yang Harry cari ke seorang yang menyebalkan yaitu Dolores Umbritge pagi harinya Harry, Ron, dan Hermione menggunakan Ramon Polijus untuk menyamar sebagai pegawai kementerian sihir Harry menyamar sebagai Albert Ron sebagai Catermall dan Hermione sebagai Mabelda ketiganya kemudian menyusup ke kantor kementerian lalu berpencar untuk mencari Leontine tersebut saat ini juga Umgrid datang lalu membawa Hermione ke ruang sidang mengetahui Umgrid mengetahui Umgrid membawa Leontine tersebut Harry dan Ron kemudian menyusul ke ruang sidang dan mendapati Umgrid sedang menginterogasi istri dari Catermall dimana istri Catermall ini ternyata penyihir berdarah campuran tanpa pikir panjang Harry langsung menyetrum semua orang yang ada di ruang sidang sedangkan Hermione berhasil mengambil Leontine-nya para Dementor yang juga sedang menjaga sidang langsung mengejar Harry namun Harry dengan sigap mengeluarkan mantra patrubusnya Harry, Ron, dan Hermione masih dikejar-kejar oleh penjaga kementerian ketiganya kemudian bertelepot ke hutan Dian sesampanya di hutan Harry dan Hermione menemukan kalau Ron terluka parah di bagian dengannya untung saja Hermione membawa ramuan penyembuh semua luka ramuan tersebut secara singkat mengobati luka di tangan Ron namun bagian tulangnya masih butuh waktu beberapa hari untuk sembuh setelah itu Hermione membuat benteng dari mantra perisai untuk menyembuhkan teman-temannya dari pandangan Dead Aether pagi harinya Harry, Ron, dan Hermione mencoba menghancurkan hokruk Leontine namun sayangnya Leontine tersebut tak bisa dihancurkan Bongko karena tak hancur-hancur Harry pun memakai Leontine tersebut namun selama memakai Leontine tersebut Harry mengalami darat tinggi maka dari itu Hermione meminta Harry untuk melepaskannya dan memutuskan untuk memakainya secara bergantian beberapa hari kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan mencari hokruk yang lain saat malam hari Harry dan Hermione mendiskusikan tentang pedang Gryffindor Hermione kemudian menyebutkan kalau hokruk bisa dianjurkan dengan bagian yang ada di tubuh ular belasik termasuk gigi dan racun belasik dimana di akhir film Harry Potter and the Saber of Skid Harry berhasil menghancurkan hokruk buku Tomb Raider berkat gigi belasik gak cuma itu pedang Gryffindor juga bisa menghancurkan hokruk karena pedang tersebut pernah tercampur dengan racun belasik saat Harry menusukan pedangnya ke mulut belasik saat ini juga Ron yang sedang memakai Leontine tersebut menjadi emosian karena melihat Hermione lebih dekat dengan Harry daripada dirinya hal tersebut membuat Ron sangat marah dan akhirnya Ron memutuskan untuk pergi meninggalkan Hermione dan Harry keesokan harinya Harry dan Hermione menghabiskan waktu untuk melindungi pedesaan hingga suatu hari saat Harry sedang merundukkan Golden Sneed lalu menciumnya ia menemukan sebuah tulisan yang muncul dari Golden Sneed yang bertuliskan aku membuka pada penutup hal tersebut mengingatkan Harry dengan perkataan Hermione bahwa Golden Sneed memiliki ingatan daging karena saat Harry menangkap Sneed tersebut tidak dengan tangannya melainkan mulutnya gak cuma itu Hermione juga menemukan sesuatu di buku cerita pemberian Delmedore yang memiliki simbol yang sama dengan kalung ayah Luna Lovegood namun mereka masih belum menemukan jawaban dari Golden Sneed maupun simbol tersebut keduanya kemudian mengusulkan untuk pergi ke Godric Hell tempat dimana Harry dilahirkan serta tempat lobster buat membunuh orang tua Harry siapa tahu di Godric Hell terdapat hokruk yang lain singkat cerita Harry dan Hermione sampai di Godric Hell keduanya kemudian masuk ke dalam area pemakaman dan menemukan simbol yang sama di makam Ignotus Peveral di waktu yang sama mereka menyadari kalau mereka sedang diawasi oleh nenek-nenek yang diduga sebagai Beth Hilda Bexod Beth Hilda kemudian mengundang mereka berdua untuk masuk ke dalam rumahnya disini Hermione menemukan salinan buku berjudul The Leaf and Leaf of Albus Dabredor lalu Harry menanyakan beberapa pertanyaan ke Beth Hilda namun pertanyaan tersebut sama sekali tak dijawab olehnya saat Harry sedang pelonga-pelongu tiba-tiba Beth Hilda mengalami tubuh yang gregas lalu berubah berbentuk menjadi ular Negani milik Voldemort Negani dengan sigap langsung menyerang Harry namun penyerangan tersebut berhasil dihentikan oleh Hermione setelah itu keduanya langsung bertelepot ke kem di hutan Dean pagi harinya Hermione mengungkapkan kalau tongkat milik Harry patah saat melawan Negani Hermione juga menunjukkan seorang di dalam buku yang ia temukan di rumah Beth Hilda seorang tersebut adalah Gellert Grindelwald si penyiri gelap serta pencuri di toko tongkat sihir Gregor Ravis karena tongkat sihir milik Harry patah Hermione pun memijakkan tongkatnya kepada Harry malam harinya saat Harry sedang berjaga ia melihat Protonus berbentuk rusa betina dimana rusa tersebut membawa Harry ke sebuah danau beku saat Harry melihat ke dasar danau ia menemukan pedang Gryffindor tanpa pikir panjang Harry pun langsung menyelam ke danau dengan Leontine masih di lehernya saat Harry akan mengambil pedangnya tiba-tiba kalau Leontine mencekiki Harry sampai membuat Harry tak tersadarkan diri gak lama kemudian seseorang datang mengambil pedang Gryffindor lalu menyeret Harry ke daratan dan ternyata orang tersebut adalah Ron Harry kemudian meminta Ron untuk menghancurkan Leontine dengan pedang Gryffindor Harry langsung membuka Leontine tersebut dengan bahasa ular namun seketika itu juga muncullah kekuatan gelap yang menyerang dengan bentuk beberapa kebencian Ron salah satunya yaitu Hermione dan Harry yang sedang bertukar air liur Ron tak berpengaruh dengan kekuatan gelap tersebut ia mengambil pedangnya kembali lalu menghancur Leontine-nya kini tinggal tiga Hockrook yang harus mereka hancurkan untuk mengalahkan Voldemort Harry dan Ron kembali ke camp untuk menemui Hermione disini Ron menceritakan bagaimana ia bisa kembali lagi yaitu karena Ron mendengar suara Hermione yang terus tusan memanggil nama Ron dari dalam delimunatornya ketika Ron membuka delimunator tersebut keluarlah cahaya kecil yang membimbing Ron menuju ke Harry dan berakhir bertemu Hermione hal tersebut membuat Hermione merasa lega karena Ron telah kembali namun sebenarnya ia masih marah dengan Ron atas apa yang Ron perbuat sebelumnya setelah itu Hermione mengusulkan untuk menemui Xenopelius Love God lalu menanyakan tentang simbol yang ada di setiap buku salinan singkat cerita Harry, Ron, dan Hermione sampai di rumah keluarga Love God mereka akhirnya bertemu dengan Xeno yang terlihat linglung dan ketakutan Harry kemudian menanyakan tentang simbol milik kalung Xeno lalu Xeno menjelaskan bahwa simbol tersebut adalah simbol relikyu kematian yang memiliki sebuah cerita tiga bersaudara berdasarkan buku The Tale of Three Border dimana tiga bersaudara tersebut menghadapi kematian dengan tiga items yang pertama yaitu tongkat elder yang memiliki 100 magical damage kedua batu kebangkitan yang memiliki 60 physical defense serta bisa memegitkan orang yang sudah mati yang ketiga adalah jubah gaib sebuah item roaming yang biasanya dipakai oleh tang sejati serta bisa membuat penggunanya yang tak terlihat dan jika ketiga benda tersebut digubungkan maka akan membuduk si buah simbol yang sedang Harry tanyakan setelah membahas tentang simbol Seno kemudian membuatkan teh untuk mereka dan mencegat ketiganya agar tak pergi Seno kemudian terus terang bahwa Luna sebenarnya dibawa oleh Death Ather dan untuk membawa Luna kembali Seno harus menempatkan Harry terlebih dahulu beberapa saat beberapa saat kemudian Death Ather datang untuk menangkap Harry untung saja ketiganya berhasil lolos dengan bertelepot ke sebuah hutan saat mereka akan membuat benteng pengamanan tiba-tiba sketser atau pemburu bayaran milik Voldermott datang mereka langsung mengejar Harry dan kedua temannya di dalam pengejaran Hermione dengan sengaja melembarkan mantra Jing ke arah muka Harry yang membuat wajah Harry memengkak saat itu juga Harry melihat bayangan tentang Voldermott yang sedang menginterogasi Gendelwatt tentang sebuah tongkat Gendelwatt kemudian memberitahu Voldermott bahwa tongkat Elder masih ada bersama Dumbledore tongkat tersebut dikubur bersamanya dalam-dalam dan tak mungkin orang lain mengetahui kebedaan makam Dumbledore Harry, Ron, dan Hermione berhasil tertangkap mereka dibawa ke rumah Lucius Malfoy disini mereka bertemu Beatrix yang mengetahui kalau pria bermuka bengkak adalah Harry bersama dengan itu Beatrix melihat pedang Gryffindor yang sebelumnya ia yakini ada berangkas Bang Gryfford Beatrix kemudian menahan Harry dan Ron di sebuah ruang bawah tanah disini Harry bertemu dengan Luna serta Ollivander si pembuat tongkat dan si goblin Gryfford sementara Hermione diintrogasi oleh Beatrix tentang pedang Gryffindor Beatrix juga meliksa Hermione dengan buat luka yang bertuliskan Moth Blood yang artinya keturunan Muggles di dalam ruang bawah tanah Harry menggunakan cermin dua arah yang dulu diberikan oleh Sidious Black Harry meminta pertolongan kepada cermin tersebut dan kelama kemudian munculah Dobby Harry pun langsung meminta Dobby untuk membawa teman-temannya keluar karena sudah berjanji akan menjaga Harry Dobby langsung membawa Luna dan Ollivander terlebih dahulu sedangkan Harry Ron dan Gobin akan menyelamatkan Hermione terlebih dahulu Harry dan Ron langsung menyerang Bellatrix dan terjadilah duel yang melibatkan Draco serta ibunya saat Harry sedang melawan Draco Bellatrix mengancam akan membunuh Hermione namun saat itu juga Dobby diam-diam menjatuhkan lampu hias di atas Bellatrix yang membuat Bellatrix terpaksa melepaskan Hermione setelah itu Dobby membawa Harry dan yang lainnya bertelepot ke Selkotek namun saat mereka berpindah Bellatrix dengan sigap melemparkan sebuah pisau ke arah Dobby dan berhasil membawa pisau tersebut masuk ke Selkotek sesampanya di Selkotek Harry mendapati kalau Dobby tersuk pisau dari Bellatrix Harry pun memangku Dobby lalu minta bantuan Hermione untuk mengambil ramuan penyembuh namun selesainya Hermione sudah tak punya lagi ramuan tersebut dan akhirnya Dobby pun meninggal di pangkuan Harry sambil menangkis Harry mengatakan kalau ia ingin mengubur Harry dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan sihir menjelang malam Harry mengubur Dobby di atas bukit kemudian kita diperlihatkan sebuah tempat yang sangat rahasia tempatnya di hutan tak berpenghuni terlihat makam Dumbledore mulai terbuka lalu muncullah folder mode yang akan mengambil tongkat elder dari mayat Dumbledore film ini ditutup dengan folder mode mengacungkan tongkat elder dan mengeluarkan ergi yang sangat